Oke, sudah live ini. Oke, kasih ya, Nah. Oke, saya mulai ya. Tunggu, tunggu. Belum. Tunggu, ini 80% Nah. Selamat malam. Belum mulai ya, teman-teman semua ya? Pak Agus Tindus. Belum mulai ya? Lagi nunggu untuk masuk ke Facebook. Oh, baik-baik. Semangat ya, semua ya. Semangat. Oke, Ken. Tunggu, ada nampak live Facebook? Udah ada, lihat itu. Oke, oke, silahkan. Oke, selamat malam semua rekan-rekan Toastmaster. Selamat datang di seminar spesial kita. Tidak atau humoris? Oleh orang yang tidak humoris. Wah, ini kalau misalnya yang bawanya tidak humoris, kira-kira bagaimana ya, kan? Baik. Malam hari ini kita akan akan ada dua orang pembicara yang tidak humoris. Nah, pembicara pertama kita yaitu Distinguish Toastmaster Boy Henry. Siapa sih Distinguish Toastmaster Boy Henry? Nah, ternyata Distinguish Toastmaster Boy Henry ini sudah lama di Toastmaster. Terbukti dari pencapaian dia yang mendapatkan Competent Communicator Award di tahun 2010. Lalu, beliau merupakan Best Instructor Facilitator of John Robert Cowell's Medan. Lalu, beliau juga mendapatkan Competent Leader Award di tahun 2011. Advanced Leader Bronze Award di tahun 2011 juga. Advanced Communicator Bronze Award tahun 2011. dan beliau merupakan Presiden Distinguish Award for the President's Term of 2011 until 2012. Beliau juga mendapatkan Leadership Excellence Award Best Graduate of Graduate School of Psychology UMAH Medan di tahun 2012 dan Advanced Communicator Civil Award 2012. Dan di tahun Juli 2013 beliau mendapatkan Gelar Distinguish Toastmaster Award Nah, Distinguish Toastmaster Award ini apa? Itu adalah Highest Ranked Award by Toastmaster Internasional to whom has accomplished his or her communication track as well as his or her leadership track in Toastmaster Educational Program. Sangat luar biasa, bukan? Dan di tahun 2013 di bulan Juli beliau mendapatkan Advanced Leader Silver Award jadi tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang tidak humoris karena dari sekian banyak award yang diterima tidak ada yang mencantumkan beliau humoris. Baik, mari kita sambut beliau yang masih tetap sangat muda dengan nama beliau yang boy dan beliau tidak mengakui biasa Anda beliau akan mengatakan bahwa saya old boy katanya padahal menurut saya masih tak muda kebayang itu 2013 sampai sekarang jujur mulanya dari 2011 awardnya ya belum lagi sebelumnya jadi beliau sangat luar biasa orang yang tidak humoris baik, mari kita sambut pembicara pertama kita di sini Toastmaster Boy Henry baik, terima kasih Toastmaster Yeni kelihatannya Toastmaster Yeni ini stalking link-in saya ya oke, oke jadi ketahuan di situ ya teman-teman sekalian boleh kita sebentar tidak mengaktifkan suaranya mikrofonnya sebentar aja boleh, boleh oke, boleh ya bagaimana disampaikan oleh Toastmaster Yeni judul kita hari ini adalah pidato humoris oleh orang yang tidak humoris terus terang saya bukan orang yang humoris ya kalau humoris itu artinya orang yang suka humor benar jadi pakai akhiran is ya orang-orang yang suka humor disebut humoris orang-orang yang suka main gitar disebut gitaris orang-orang yang loyal disebut loyalis orang-orang warga sipil disebut sipilis jadi teman-teman sekali lagi saya itu bukan humoris dan apalagi sipilis gitu ya tapi saya coba untuk bisa membawakan pidato yang humoris nah sebetulnya jadi bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti hati orang ini saya dan pipit itu sama sama-sama bukan yang humoris kalau saya guru ataupun instruktur nah kalau pipit itu kan dia seorang pelatih debat dan juga guru ya jadi kalau pipit itu memang dia berdebat terus makanya sebetulnya saya itu agak-agak canggung ataupun agak kurang nyaman ditempatkan di sesi pertama saya takut nanti begitu sesinya pipit apa yang saya sampaikan didebat semua sama dia jadi terus terang saya juga agak-agak ini ya agak-agak kurang nyaman soalnya kalau misalkan dia udah debat saya kan gak ada sesi ketiga dimana saya bisa debat balik atau saya balas gitu jadi ya udahlah saya coba aja bagaimana nanti saya sampaikan sambil saya jalan dengan materi yang saya sampaikan kita udah bagi tadi sama pipit saya menyampaikan tentang konten ataupun tentang materi pipit akan menyampaikan tentang bagaimana cara penyampaian ataupun delivery nah teman-teman sekalian sebetulnya di antara kita itu ada yang benar-benar asli humoris bukan saya nah cuman sampai saat ini dia belum belum bisa membuktikan kalau dia itu humoris nanti pada waktunya pada saatnya dia akan tampil sebagai orang yang humoris teman kita itu namanya Morris sebetulnya namanya itu humoris tapi orang tuanya belum yakin dengan dia dan juga belum bisa dia menunjukkan membuktikan kalau dia itu humoris tapi saya udah tanya dengan orang tuanya dia bilang nanti kalau sekiranya Morris ini juara kontes pidato humor pada tanggal 2 Februari kebetulan dia ikut ya pasti dia akan ganti nama yakinlah teman-teman nanti pada tanggal 1 Februari kalau Morris jadi juara pidato humor tanggal 2 nya dia akan pergi kantor catatan sipil dia ubah namanya dari Morris menjadi humoris ya oke nah sekarang kita kembali kepada materi materi saya ini kebetulan dalam bahasa Inggris tapi tidak apa saya akan sampaikan di dalam bahasa Indonesia karena kebanyakan kalau humorous speech itu cocoknya disampaikan di dalam bahasa Inggris saya akan coba share screen teman-teman oke bisa terlihat bisa bisa ya oke saya nanti tanya kepada Wijaya aja oke teman-teman judul aslinya adalah humorous speech by non-humorous people artinya pidato humor yang disampaikan oleh orang yang tidak humoris jadi anda-anda yang merasa tidak humoris jangan kecil hati anda juga bisa untuk menyampaikan pidato yang humoris dengan cara apa kita akan lihat satu-satu nah teman-teman di awal saya ingin sampaikan ada beda antara stand-up comedy dengan humorous speech antara lawakan tunggal dengan pidato humor kemarin kita udah coba beberapa teman-teman melakukan lawakan tunggal ataupun stand-up comedy tapi sebetulnya itu berbeda dengan humorous speech saya akan sampaikan kalau stand-up comedy itu semata-mata untuk membuat tertawa tertawa dan tertawa sedangkan humorous speech dia itu punya objektif punya tujuan jadi ada pesan yang ingin dia sampaikan dan itu disampaikan dikemas sedemikian rupa dalam sebuah cerita yang menyisipkan unsur-unsur humor di dalamnya jadi kalau misalkan ada tertawa ya tertawa karena akibat cerita tapi bukan semata-mata untuk tertawa kalau kita lihat lagi stand-up comedy itu biasanya diukur dengan jumlah tertawa per menit kemarin juga Pak Arlan kalau Anda ingat ada sampaikan untuk seorang stand-up comedy biasanya kesuksesan dia diukur dari berapa kali orang-orang tertawa setiap menit biasanya 4 sampai 8 kali per menit nah sementara kalau untuk humorous speech kita lebih mengutamakan ada kombinasi antara story antara cerita tertawa dan pesan kombinasi antara cerita tertawa dan pesan seperti itu ya nah stand-up comedy itu menggunakan banyak teknik kadang-kadang mengabaikan kesopanan kesopanan di dalam topik dan penggunaan bahasa jadi kalau stand-up comedy itu tekniknya banyak mungkin sudah pernah disampaikan juga pada waktu kita mengadakan sesi edukasi tentang stand-up comedy tekniknya banyak salah satu yang sering saya gunakan adalah roasting roasting itu meledek orang lain itu salah satu teknik nah kadang-kadang pada waktu saya meledek orang lain saya itu suka untuk menyerempet menyerempet kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang kurang sopan atau kadang-kadang menggunakan permainan kata-kata sehingga itu menjadi sebuah lucu dan menggul buat orang tertawa nah itu bisa dilakukan di stand-up comedy sementara kalau untuk di pidato humor kita menggunakan beberapa jokes jokes itu lelucon dan cerita yang lucu dan ini harus bersih dan juga harus jelas kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tidak boleh sarap biasanya kita kenal sara ya suku, agama, ras antar golongan dan politik kalau stand-up comedy itu mungkin sekali terjadi tapi kalau di pidato humor kita hindarkan untuk menggunakan lelucon ataupun cerita-cerita yang terkait dengan suku, agama, ras dan antar golongan dan juga politik mungkin saya perlu sampaikan juga kebetulan saya mengikuti Komisi Penyiaran Indonesia beberapa kali itu memperingatkan para komika karena mereka di situ menggunakan lelucon-lelucon yang menyinggung sarap ini tadi mungkin itu sudah keterlaluan ya sehingga diperingatkan tapi dalam teknik stand-up comedy ini diperbolehkan dan untuk pidato humor sebaiknya ini dihindarkan kemudian berikutnya audiens itu maunya itu dihibur dan dibuat mereka itu seperti keluar dari kehidupan mereka yang biasa jadi mereka meminginkan suasana baru yang tidak biasa itu di stand-up comedy kadang-kadang kita sampaikan cerita-cerita yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang ataupun oleh audiens kita bahkan cerita itu bisa saja fantasi bisa saja cerita itu bukan cerita yang sebenarnya bisa saja cerita itu di karang-karang tapi audiens merasa terhibur dengan cerita itu mereka terima mereka sah-sah saja sedangkan di pidato humor audiens diberikan kesempatan untuk santai mereka berpikir secara santai dan kemudian mereka tertawa dengan kenyataan yang disampaikan oleh cerita tersebut jadi mereka sambil berpikir mendapatkan unsur lucunya dari cerita itu mereka tertawa jadi dilakukan dengan santai sambil kita memasukkan pesan yang sudah kita susun di dalam story ataupun cerita yang akan kita sampaikan jadi pesannya tetap ada pada waktu penyampaian pesan Anda sampaikan secara realistis kemudian ada unsur humor di dalamnya membuat audiens tertawa itu yang disebut dengan pidato humor kira-kira itu ya gambaran umum perbedaan antara stand-up comedy dengan pidato humor oke saya lanjut bagaimana sebetulnya struktur dari pidato humor strukturnya sama dengan pidato yang biasa dengan speech yang biasa selalu ada opening kemudian ada body ada closing openingnya gunanya untuk apa untuk membuat audiens connect tersambung dengan cerita yang akan kita sampaikan ini semacam pemanasan warm up your audience jadi audiens dibuat untuk mengikuti awal dari sebuah jalan cerita yang akan kita sampaikan itu disebut dengan opening kemudian isinya nah isinya ini yang penting adalah Anda harus bisa membuat audiens Anda tertawa dan tetap tertawa tapi tidak berpendoman kepada stand-up comedy tadi ya harus 4 tertawa setiap menit gak-gak seperti itu jadi pokoknya dari awal sampai akhir buatlah mereka tertawa dan tetap tertawa tentunya dikemas dengan seperti yang saya katakan tadi sandwich kombinasi antara cerita kemudian ada tertawa kemudian ada pesannya dan ini tidak mudah closing tetap buat mereka tertawa setidaknya tersenyum tetap buat mereka tertawa setidaknya tersenyum tentunya nanti Anda akan buatkan closing yang seperti apa nanti kita akan coba oke nah teman-teman sekalian ada beberapa hal yang memang harus kita ingat pada waktu kita melakukan pidato humor persiapannya yang pertama itu tahu dulu audiens Anda siapa kalau saya misalkan tahu audiensnya adalah orang-orang Toastmasters saya bisa saja membawakan materi tentang Toastmasters karena mereka paham dengan apa yang dimaksudkan oleh saya sebagai contoh ini saya langsung contoh ya teman-teman di Toastmasters itu tadi disampaikan oleh Yanimok ada pencapaian tertinggi disebut dengan nama Distinguished Toastmasters buat kita Toastmasters yang berbahasa Indonesia kadang-kadang sulit ya untuk mengartikan Distinguished Toastmasters itu apa DTM Distinguished Toastmasters Distinguished kalau kita lihat disitu orang yang terhormat karena prestasinya kemudian orang yang terkemuka karena juga pencapaiannya ini kan repot kalau menjelaskan ini terus yang paling gampang apa DTM Distinguished Toastmasters bahasa Indonesia datunya Toastmasters itu paling gampang benar gak jadi karena saya tahu audiensnya orang-orang Toastmasters mereka pasti ketawa begitu saya dengarkan itu benar gak tapi kalau misalkan audiens Anda Anda bukan orang Toastmasters sebaiknya Anda tidak menggunakan materi-materi yang terkait dengan Toastmasters supaya mereka bisa juga terima jadi mereka harus mendapatkan materi yang memang mereka kenal dan mereka pahami juga nah lantas kalau kita masuk yang kedua itu namanya learn the situation learn the situation pelajari situasinya jadi seperti yang saya sampaikan contoh kayak kemarin saya sampaikan kemukaan itu tentang pandemi COVID-19 karena saat ini situasi lagi pandemi COVID-19 benar nah kalau pandemi COVID-19 yang terbayang di saya kalau ada orang meninggal terus kemudian dia kena COVID pasti dia akan dikuburkan dengan protokol COVID kira-kira begitu ini bisa jadi materi karena saya mempelajari ada situasi saat ini pandemi COVID-19 begitu juga kalau misalkan situasinya lagi kontes Anda juga bisa mencari bagian-bagian tertentu yang bisa Anda manfaatkan karena situasi sekarang lagi kontes misalnya seperti itu terus kemudian kita juga bisa mempelajari berbagai situasi yang kekinian yang dipahami oleh audiens yang paling sering sekarang ini adalah cerita tentang virtual benar karena pertemuan virtual kemudian juga ada kegiatan-kegiatan melakukan secara virtual belajar virtual bekerja secara virtual dan seterusnya itu juga bisa menjadi bahan untuk Anda jadi situasi yang ada sekarang ini atau situasi yang terkini itu bisa menjadi bahan untuk persiapan Anda menyusun sebuah materi ini jangan khawatir kehilangan ide banyak sekali ide di sekeliling kita nah setelah itu baru Anda kaji topiknya study the topic nah contoh misalkan seperti ini kita bicara tentang kalau bahasa Inggrisnya stay at home stay at home versus out of home teman-teman sekalian sebagai contoh selama pandemi COVID-19 kita itu semua diminta untuk tinggal di rumah betul nah tapi di satu sisi saat ini juga lagi bencana bencana yang mengerikan itu adalah namanya gempa bumi di saat gempa bumi kita itu diminta untuk keluar dari rumah betul apa yang terjadi kalau sekiranya di saat pandemi kita juga mengalami gempa bumi bingung kan kita satu sisi kita harus tinggal di rumah satu sisi kita harus keluar di rumah terus kita mau kemana kita keluar terus tiba-tiba masuk lagi keluar masuk lagi nah jadi itu bisa jadi bahan juga kalau sekiranya Anda bisa mengkaji topiknya ya nah terakhir Anda harus bisa untuk draft your speech Anda susun pidato Anda sesederhana yang saya sampaikan tadi ya jadi pertama topiknya apa turunkan topik itu menjadi poin-poin yang akan dikembangkan menjadi pidato menurut saya dan juga berdasarkan pengalaman poin-poin yang diturunkan dari topik paling maksimal itu tiga tiga poin jangan lebih dari tiga karena kalau lebih dari tiga audiens nanti akan kehilangan fokus dan kemudian nggak bisa mengikuti ceritanya ya kalau bisa satu lebih bagus lagi tapi kalau paling banyak tiga beda dengan stand-up komedi teman-teman kalau stand-up komedi itu mereka itu pakai segmen-segmen kadang-kadang dalam sebuah stand-up komedi itu ada bisa delapan atau tujuh kejadian yang tidak saling berhubungan satu sama lain ya nah tapi kalau di dalam pidato humor kita harus turunkan menjadi poin-poin yang memang saling berhubungan satu sama lain baru setelah itu Anda juga pikirkan cerita ini mau dibuka dengan cara apa dengan cerita apa dan cara bagaimana nah seperti saya tadi contoh saya tadi membuka cerita dengan melakukan interaksi dengan Anda ya waktu sebetulnya interaksinya interaksi ini main-main aja kebetulan karena saya tahu ada akhiran is yaudah saya cari aja oh tiba-tiba Anda ikut dan kemudian Anda terbawa dengan suasana cerita yang sudah saya susun ya makanya jadi tertawa begitu dibilang sipil sipilis Anda paham sipilis itu apa kan gitu kan oke nah baru berikutnya adalah kalau tadi Anda sudah menentukan ada paling banyak tiga poin poin-poin ini mau dikembangkan dengan cerita apa humor yang mau dimasukkan apa saja itu juga harus Anda susun nah makanya pada waktu kita membuat pidato humor itu gak langsung jadi teman-teman sekalian ya waktu kita menyusun pidato humor gak langsung jadi biasanya kita susun dulu setelah itu nanti kita ulangi lagi kita lihat lagi kita pikirkan oh ini belum masuk ya ini bisa masuk eh ini sebaiknya jangan masuk deh ini dikeluarin aja ini gak cocok ini gak nendang istilahnya gak lucu kira-kira gitu ya baru disitu kita juga tahu bagaimana sambungan antara satu poin ke poin berikutnya teman-teman kalau misalnya mengikuti apa yang saya sampaikan kemarin materi yang saya bawakan itu nyambung gak dari poin pertama kedua dan ketiga saya sebetulnya temanya kemarin itu saya merosting klub Medan Miracle Pidato ya jadi saya cerita tentang kenapa Medan Miracle Pidato ini hebat kan gitu kan setelah itu saya masuk kepada kehebatannya salah satunya anggotanya kemudian namanya ajaib gitu ya baru anggotanya juga ajaib-ajaib bahkan salah satu tamunya ajaib juga nah baru setelah itu saya masuk kepada salah satu anggota yang saya saya targetkan namanya Wijaya kemudian Wijaya ini saya jadikan permainan I make fun of it saya membuat lucu-lucuan atas nama Wijaya jadi Wijaya ada nama yang namanya juga sama Wijaya terus ada Anton Wijaya Agustinus Wijaya Ugeng Wijaya ada satu yang lebih canggih namanya pakai double ganda Wijaya kira-kira gitu nah jadi itu adalah tiga poin yang menurut saya saling berhubungan dari satu dua dan tiga dan saya tidak lebih dari tiga poin kira-kira seperti itu nah kemudian penutupnya Anda mau tutup dengan cerita apa dan cara bagaimana banyak sekali cara-cara untuk menutup pidato humor kalau misalkan ada yang menggunakan pantun silahkan ada yang menggunakan pelesetan juga silahkan ada yang menggunakan permainan kata-kata juga boleh nanti kita akan lihat satu per satu oke nah sebelum saya lanjut saya minta mungkin satu orang ini ya satu orang volunteer ada enggak ya yang mau untuk menyusun sebuah cerita dari sebuah topik berdasarkan pengalaman Anda kita cari topiknya apa ya kita cari topiknya liburan deh liburan liburan kan paling gampang oke coba Anda susun sebuah cerita dengan topik liburan masukkan unsur-unsur yang lucu di dalam topik liburan oke siapa yang mau 2-3 menit ada silahkan Pak Chandra mau Pak Chandra mau coba topiknya liburan topiknya liburan silahkan Pak Chandra oke silahkan kita dengar Pak Chandra selamat malam rekan-rekan saya mau menceritakan tentang liburan pertama sekali saya pergi ke desa desanya agak terpencil jauh dari keramaian jadi desanya di daerah Dolok Sanggul ya kalau memang Bapak Ibu tahu Dolok Sanggul itu ke dalam logijong lagi jadi pertama saya ke sana saya bawa HP bawa HP ke sana terus jaringan agak susah jadi sesampainya di sana sampai di rumah saudara eh kok jaringan saya hilang ya kok jaringan saya hilang gitu jadi ternyata masalah kehilangan di daerah itu itu cukup gimana itu cukup mengkhawatirkan kira-kira seperti itu jadi tetua-tetua di sana ih saudara kita ada yang dari jauh itu kehilangan jadi dikumpulkanlah keluarga apa yang hilang sinyal saya hilang gitu sinyal jadi pas berembut kayak gitu ih ini bapak ini kehilangan sinyal jadi selama ini di daerah kita gak ada yang kehilangan sinyal gitu jadi saya ketawa sendiri itu kehilangannya kok jadi seperti ini ya jadi saya bingung kira-kira seperti itu terima kasih oke terima kasih mas Chandra bagus nah jadi ada contoh ini adalah permainan kata-kata dan juga pemahaman yang berbeda dari audiens anda ataupun jadi orang yang anda ajak cerita jadi kehilangan mungkin mereka berpikir kehilangan itu adalah kehilangan benda atau juga materi ya tapi ini yang hilang sinyal nah itu juga bisa jadi bahan oke bagus saya mungkin boleh coba satu lagi saya masih punya waktu siapa lagi yang ini yang ingin coba ada Wijaya punya pengalaman liburan gak atau gak gak pernah liburan kurang piknik lupa sudah ini Patrick punya pengalaman liburan gak Patrick udah lama gak liburan mbak waduh gara-gara pandemi iya Mahyuni Lubis ada pengalaman liburan gak ingat pak belum Elios punya pengalaman liburan boleh kalau mau boleh sharing ya oke silahkan jadi ini anda susun sebuah cerita dengan topik liburan oke topik ini temanya liburan ya halo teman-teman gimana kabarnya kita udah ribur cukup lama ya kayaknya udah setahun nih corona ini jadi hari ribur nasional karena dirayakan bukan cuma Indonesia benernya tapi seluruh dunia ketika semua warga penduduk bumi itu harus stay at home bahasa Indonesia adalah tinggal di rumah nah pertanyaannya kalau gak punya rumah gimana mereka harus ngapain terus ada lagi work from home nah kalau yang gak punya kerja gimana mereka mereka harus cari kerja dulu terus baru kerja di rumah ya kan nah nanti kalau yang gak punya rumah dan gak punya kerjaan gimana mereka jadinya nah inilah saya saya udah gak punya rumah gak punya kerjaan karena corona ini yang buat saya kehilangan pekerjaan itu yang buat saya jadinya gak bisa riburan kalau dulunya itu kita menanti riburan itu dengan oh kita ngumpulin duit cukup uang nah kita bisa buat riburan nah sekarang kebalik kalau di masa corona ini kita udah nyiapin duit sampai waktu corona jadinya duitnya ini gak kepake kan duitnya riburan orangnya gak riburan duitnya yang riburan itu pak riburan dari saya pak kembali ke pak terima kasih terima kasih Toastmaster Elios jadi hampir sama ya ini semacam permainan kata-kata itu adalah contoh aja bagaimana Anda bisa mengembangkan sebuah topik kebetulan tadi baru satu poin menjadi sebuah cerita ini cerita yang singkat tapi kalau sekiranya Anda study di topik saya tahu karena ini kan spontan jadi Anda mikirnya kan cepat tapi kalau untuk pidato humor itu gak bisa spontan teman-teman itu harus dipersiapkan sehingga Anda harus melakukan kajian tentang topik baru Anda susun sehingga itu menjadi poin-poin yang bisa dikembangkan menyisipkan unsur-unsur cerita lucu di dalamnya oke terima kasih nah sekarang saya lanjut sekarang ini tentang pembukaan teman-teman sekalian pembukaan itu harus relevan dengan topik Anda jadi kalau misalkan contoh kayak kemarin ya saya cerita tentang open mic topiknya pada waktu itu adalah open mic jadi saya buka dengan open mic kata-kata open mic sama dengan tadi permainan kata-kata open mic itu kan membuka atau menghidupkan microphone jadi kalau misalkan mikrofonnya gak hidup atau mati diganti terus yang mati diapain dikuburkan karena sekarang lagi pandemi covid ya dikuburkan dengan protokol covid kira-kira begitu jadi tetap relevan dengan topik Anda nah kemudian dia harus sederhana sederhana artinya mudah dipahami semua audiens bisa paham baru yang ketiga bisa langsung dikenali sebagai humor kadang-kadang dengan permainan kata-kata yang tadi itu akan sangat kuat ya jadi kalau sekiranya ini bisa itu pasti akan membuat opening Anda itu membuat pembukaan Anda itu berkesan kalau pembukaan Anda berkesan audiens akan semakin senang untuk ikut ya jadi teman-teman yang terakhir baru sopan sopan ini memang agak berbeda ya tingkat kesopanan di stand-up komedi dengan pidato humor kalau ini kita benar-benar sopan kita tidak bisa menyinggung langsung kepada hal-hal yang sangat sensitif tapi kalau misalkan hal-hal itu memang nyata kita bisa membuatkan semacam lelucon dari kenyataan bagi contoh misalkan begini teman-teman hari ini yang menjadi pembicara dua orang dua orang yang tidak humoris kalau saya itu guru sedangkan satu lagi pipit pipit ini selain guru dia juga adalah pelatih debat dan internasional lagi jadi kalau misalkan dia berdebat itu pasti akan sulit untuk dikalah makanya saya tadi saya katakan saya itu kalau misalkan nanti pipit sudah memasuki sesi kedua kemudian dia debat saya ya saya gak bisa debat dia dan saya juga yakin sebetulnya pipit ini orang yang memang sangat ahli debat sehingga dulu sebelum dia menemukan suaminya calon suaminya itu pasti harus berdebat dulu dengan dia kalau calon suaminya itu memberikan argumentasi yang bagus yang oke baru dia bisa diterima jadi calon suaminya itu ya itu dulu tapi kalau sekarang enggak enggak apa enggak ada henti-hentinya mereka debat terus nah jadi itu adalah contoh bagaimana kita membuatkan opening dan opening itu harus relevan dengan topik kita jadi kadang-kadang ada aja itu yang bisa kita ambil untuk sebagai opening makanya tadi saya katakan sebelum kita mulai kita kan melakukan learn the situation jadi kita pelajari dulu situasinya contoh seperti tadi yang baru saya lakukan situasi yang saya hadapi adalah salah satu pembicara itu pipit yang saya kenal dengan begini-begini-begini nah saya akan menjadikan itu sebagai bahan untuk pembukaan saya kira-kira seperti itu jelas ya oke nah sekarang saya akan mencoba bukan mencoba ya meminta Anda untuk mencoba untuk membuka pidato Anda dengan sebuah topik yang menarik yang kemudian itu bisa membuat audience ingin mengikuti lebih jauh tentang isi daripada topik Anda saya nanti akan sampaikan contohnya oh bukan contohnya topiknya lah dan kemudian saya minta Anda untuk membuatkan openingnya sebetulnya sih ini jadi kayak ini ya spontan ya tapi gak apa-apa kita coba boleh ya oke om Patrick boleh saya tahu kalau Patrick ini dia suka membuka dengan ya mungkin dengan menggunakan ini ya menggunakan singkatan-singkatan dan seterusnya oke Patrick kalau topiknya adalah WFH WFH sorry ya sorry ini kebetulan ini sebetulnya gak boleh spontan tapi kita akan coba aja ya oke work from home bagaimana Anda membukanya Patrick 30 detik sampai 1 menit atau yang lain deh yang lain kalau gak topik itu yang lain Anda mau topik apa Patrick oke saya coba topik lainnya Pak soalnya saya bukan apa sih oke oke gak apa-apa topiknya apa topiknya apa oke tentang apa sih lelaki gendut sama lelaki yang body fit lah oke ya silahkan 30 detik sampai 1 menit jadi saya saya itu sebenarnya sama Brad Pitt itu sama-sama itu seorang LGBT kalau si Brad Pitt itu kan lelaki gaga berwajah tampan kalau saya itu lelaki gendut berpipi tembang nah terus itu aja sih pembukaannya dia gampak oh itu aja pembukaannya oke baik nah kemudian mungkin bisa bisa dilanjutkan nah kali ini saya ingin menceritakan bagaimana untuk membentuk tubuh yang bagaimana pengalaman saya menguruskan tubuh kira-kira itu kan sambungannya ya cocok gak Patrick kan kemarin Patrick kan ceritanya itu ya jadi itu masuknya dari sana lelaki gemuk berwajah berbipi tembang baru setelah itu nanti kita masuk kepada isi yang menceritakan pengalaman saya menguruskan badan kira-kira gitu mungkin dikaitkan dengan kemarin kalau saya gak kurus nanti saya ditolak sama calon mertua saya dan seterusnya dan seterusnya kan gitu kan oke good baik mungkin satu lagi Yuni gimana Yuni mau coba Yuni ayo dong jadi ini belum oke kalau gitu saya minta Mas Edy Mas Edy Sueb masih ada Mas Edy Mas Edy itu kemarin menceritakan tentang kampung ya jadi macam-macam kampung ada kampung madu kampung ini kampung ini kampung ini kemudian setelah itu membuat orang jadi tertarik tentang kampung yang akan diceritakannya ya oke Yuni punya topik dan kemudian openingnya seperti apa Yuni siapa nih Pak Mah Yuni Mah Yuni Mah Yuni saya aduh Pak jangan dong kalau yang cuba saya lagi sedih ini hidupnya ya ceritakan aja ceritakan tentang hidup Anda yang sedih jangan nanti aku nangis eh beneran loh aku buat Youtube loh tentang kesedian karena Februari hampir setahun Februari nanti setahun gak ketemu suami makanya ini di DM Pak Wijaya aku langsung ikut biar ketawa aja karena humor jangan ya aku senang malam ini lagi senang nih jangan diganggu Pak oke jadi kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kita kenal namanya peribahasa gitu ya tapi kali ini yang dialami oleh Mah Yuni adalah peribahasa jadi segala sesuatunya itu perih ya kan jadi kalau misalkan kalau peribahasa itu macam-macam ya jadi Anda bisa ambil sebuah peribahasa mungkin terkait dengan cerita yang tadi apa kira-kira ya saya boleh coba Pak Pak Boy yang mana peribahasa juga atau apa saya pantun aja Pak yang kemarin saya bawakan Pak oke silahkan sebagai opening ya sebagai opening iya pembuka kan oke gimana ya di dapur ada termos termos favorit mama saya perkenalkan nama saya Elios pembicara humoris pada malam hari ini oke bagus jadi cocok ya jadi dia sebagai seorang pembicara humoris dia memperkenalkan diri dengan menggunakan pantun menurut saya sih itu bisa dilakukan ya yang jelas orang langsung mengidentifikasi itu sebagai humor orang mengidentifikasi itu sebagai humor apalagi kalau kita dalam bahasa Indonesia banyak frasa-frasa yang bisa kita gunakan ya jadi salah satunya seperti tadi ada pantun ada peribahasa jadi kita bisa gunakan dan kemudian kita lihat juga situasi yang ada itu bisa kita gunakan ya oke sampai disini saya lanjut dulu ya ini untuk pembukaan nah sekarang bagaimana dengan isinya yang harus dilakukan adalah menjaga humor itu tetap ada sekali lagi saya sampaikan poin yang maksimum itu tiga jangan lebih dari tiga supaya audience Anda tetap fokus yang kedua masukkan lelucon jokes lelucon lelucon itu biasanya ada setupnya jadi ada pendahuluan ataupun persiapannya jadi ada semacam cerita awal baru setelah itu ada punchline punchline ini adalah bagian yang paling lucu dari lelucon Anda ya jadi Anda bisa masukkan jokes pada waktu Anda menyampaikan isi ataupun body dan seperti yang saya sampaikan di awal teman-teman itu harus kombinasi sandwich antara cerita kemudian ada humor kemudian ada pesan jadi jangan melulu jokes aja itu nanti jadinya stand up komedi baru setelah itu ada pause pause itu artinya setelah Anda menyampaikan sebuah poin mengembangkan sebuah poin Anda berhenti terlebih dahulu gunanya untuk apa untuk memberi kesempatan kepada audiens Anda mencerna cerita yang sudah Anda sampaikan dan kemudian membuat mereka itu bisa tertawa baru setelah itu mereka akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita Anda yang berikutnya mereka akan mempersiapkan diri untuk tertawa pada cerita berikutnya itulah gunanya pause pause ini juga sama dengan pada waktu kita speech biasa jangan itu digunakan oke baru kemudian pada waktu Anda ingin menjaga supaya humor itu tetap ada ada 6 elemen humor yang harus eh bukan yang harus yang bisa Anda gunakan ini saya berikan contoh aja dan kebetulan contohnya mungkin seperti yang saya sampaikan kemarin mudah-mudahan Anda ingat ya pertama target target ini harus Anda tentukan dulu pada waktu Anda menyusun sebuah cerita Anda tentukan siapa targetnya target itu bisa berupa orang bisa juga berupa seperti misalkan kemarin klub ya atau sesuatu ya jadi target saya misalkan Medan Miracle Pidato Club kemudian target saya misalkan Pipit target saya misalkan Wijaya Eleos Bu Elis ya itu target sudah nah ini memang harus Anda persiapkan baru setelah itu ada namanya hostility ya hostility itu adalah sebetulnya kalau bahas Indonesia kayak kekerasan ya target itu dijadikan bahan candaan target itu dikerjai kira-kira begitu target itu dikerjai dijadikan bahan candaan baru berikutnya realism harus sesuai dengan kenyataan tadi saya sampaikan Eleos podcaster benar dong Eleos podcaster Pipit pelatih debat internasional benar dong Pipit pelatih debat internasional ya kan terus kemudian Bu Elis misalnya usianya 82 tahun benar dong usianya 82 tahun jadi saya gak ngarang-ngarang ya nah itu adalah elemen humor yang baik dan elemen humor yang bisa mendapatkan nilai pada waktu Anda ikut kontes karena kadang-kadang kalau dia tidak real itu nilainya itu jadi berkurang teman-teman sekalian tapi kalau real itu nilainya bisa bagus baru exaggeration exaggeration ini berlebih-lebihan ya jadi artinya kita buat hal-hal yang berlebih-lebihan yang memang masih ada hubungannya dengan target kita contoh kemarin masih ingat teman-teman saya menggambarkan ada mahluk ajaib yang disebut dengan tuyul masih ingat yaitu Wijaya ya sebetulnya Wijaya itu pada waktu itu pangkasnya botak nah tapi karena botak ini saya bisa jadikan lelucon itu sama dengan tuyul benar gak tapi itu kan berlebih-lebihan ya tapi berlebihan masih masuk dia karena dia cocok Wijaya pada waktu itu botak real nyata dia botak pangkas botak dan kemudian kalau yang botak itu kan identik dengan tuyul kira-kira begitu ya nah jadi itu bisa Anda masukkan baru berikutnya ada emosi di dalamnya emosi ini lebih kepadat seperti ekspresi ya teman-teman juga belajar tentang vocal expression dan kemudian juga facial expression jadi kemarin juga teman-teman pada waktu komentar karena disebutkan kelihatannya body language-nya kurang kurang kena terus kemudian juga kelihatannya antusiasmenya juga kurang dan seterusnya dan seterusnya nah jadi itu bisa membuat kita memahami bahwasannya pada waktu kita menyampaikan sebuah pidato yang humor bahasa tubuh kemudian ekspresi suara ekspresi wajah itu harus mendukung ya oke nah baru terakhir surprise surprise ini teman-teman ini adalah semacam semacam ini ya semacam hal-hal dari unsur humor yang tidak kita duga-duga sebelumnya kadang-kadang di dalam stand-up comedy ini sering disebut kayak twist gitu ya twist nah contoh kemarin Morris ada sampaikan untuk mengurangi berat badan misalnya gitu Anda masih ingat ya potong betis potong kaki potong tangan potong kepala ya kan itu sebetulnya kita kan gak gak sampai kesana ya ceritanya tapi dia menyampaikan itu dengan tenangnya dengan santainya akhirnya kita waduh secara logika sih benar cuman kan itu kan mengejutkan ya apa iya ada orang mau dipotong betisnya mau dipotong kakinya untuk mengurangi berat badan nah kemudian ada juga hal lain yang penting pada waktu surprise teman-teman kita kadang-kadang suka untuk menggunakan satu kata-kata yang bisa membuat orang itu jadi terkejut ya terkejut seperti saya katakan tadi kadang-kadang itu ada peribahasa yang kemudian saya plesetkan jadi peribahasa ya peribahasa contoh misalnya gini kalau anda coba sambung ya bersatu kita teguh bercerai kita ke pengadilan ke pengadilan salah nah itu kurang surprise ya jadi gini biar lebih surprise anda bisa buat misalkan bersatu kita teguh bercerai kita ke tinder cari jodoh ya kan berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu yang paling sering orang bilang mati kemudian benar nah tapi kita mungkin cari yang lain ya jadi berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian sudah ada gebetan yang dituju solusinya malah akhirnya malah ditikung teman gitu ya sudah ada gebetan yang dituju akhirnya malah ditikung teman nah jadi ini kan mungkin orang gak gak menduga tapi itu bisa dilakukan yang penting itu surprise begitu ya oke nah teman-teman kadang-kadang anda juga boleh menggunakan properti ataupun juga alat bantu visual kemarin masih ingat ya ini foto siapa ini ini orangnya masih ada ya ini salah satu properti yang digunakan ya ini boleh dan ini orang lihat gambarnya aja orang langsung lucu gitu loh langsung ketawa gitu nah jadi itu adalah sesuatu yang bisa mendukung anda untuk membawakan cerita humor kira-kira seperti itu jelas ya saya juga sering lihat di beberapa tempat mereka itu kadang-kadang bawa properti propertinya yang simple-simple aja nah tapi itu menjadi bahan cerita dan kemudian jadi bahan untuk lucu-lucuan oke teman-teman saya ingin anda untuk mencoba ya mencoba siapa yang mau silahkan aja ya pertama kita cerita mungkin kalau saya kan senang roasting ya jadi kita coba kayak roasting aja deh gitu tekniknya meledek roasting tuh meledek tapi meledeknya yang sopan ya coba anda tentukan target anda dan anda candain target anda itu 1-2 menit anda pikirkan target anda anda candain target itu oke siapa yang mau kayaknya kemarin nih ada yang mau coba nih Pak ini ada gak Pak Yusuf masih ada Pak Yusuf Pak Yusuf Chandra oh atas saya coba orangnya yang gak humoris nih Mas Agustinus Wijaya mau coba Mas Agustinus ya Pak Boy nah kemarin Mas Agustinus termasuk yang saya sebut juga tau aja nih saya gak humoris nih ya jadi roasting ya ini roasting ya ya Bapak tentukan sebuah satu target boleh sebuah atau seorang dan kemudian buat lelucun tentang orang itu Pak Wijaya deh Pak Wijaya boleh silahkan jadi gini semua orang pada bilang kalau kita ikut Toastmaster itu akan menambah network dan memberikan banyak manfaat kan ya teman-teman ya semua teman-teman setuju gak sama pendapat itu setuju tapi tapi saya tuh pengalaman saya malah beda lupa ini saya sering ikut kenal Pak Wijaya gitu ya sering diajak ke klub macem-macem gitu ya sekarang malah saya jadi takut kalau saya pergi dulu saya kalau ke Medan bisa menikmati banyak makanan segala macem ya makan durian sekarang saya takut kalau ke Medan nanti Pak Wijaya diajak keliling klub terus gitu jadi kayaknya gak gak menambahin ini networknya jadi sekarang saya takut Pak sejak ikut Toastmaster ke Medan oke baik jadi ada Wijaya yang dulu dengan Wijaya yang sekarang oke bagus mungkin Anda perlu pelajari lebih jauh tentang Wijaya jadi banyak hal-hal yang bisa kita buat make fun of Wijaya kira-kira begitu oke ada lagi yang mau coba silahkan saya Pak oke ya nih silahkan sudah dipikirkan satu orang atau sebuah target dan kemudian make fun of it silahkan satu sampai dua menit sudah biasanya orang kan mengejek ya ah perempuan kalau masuk ke salon potong rambut tidak berubah dan harganya mahal gitu tapi terus terang ya saya sendiri kalau ke salon itu dalam satu tahun bisa dihitung dengan jari karena saya orangnya tidak suka habisin waktu terlalu banyak ngantri tunggu ya tapi saya baru bergabung di Medan Miracle Pidato Club itu baru bulan enam ya yang rajin-rajinnya saya ikut gitu saya sendiri saya sendiri rambut saya baru sekali saja loh saya potong tetapi VPI yang di MMPC itu rambutnya dari ada hilang botak terus ada tumbuh lagi terus hilang botak lagi itu kira-kira sudah berapa kali dia pular masuk tempat pangkas gitu ya kan jadi kalau mau dibilang bahwa perempuan itu lebih sering masuk salon ya saya tidak percaya karena saya mempunyai bukti contoh yang masih hidup gitu bernafas pulak yang memang rambutnya lebih banyak berubah dibandingkan dengan saya gitu Pak Pak Boy ke toilet nih lanjut terus lanjut terus apalagi mau di roasting Wijayanya panjangin panjangin roastingnya sampai Pak sampai Pak Wijaya rambutnya ini Pak Boy apa lemot minarnya mungkin lemot terkeluar ya nanti masuk lagi Pak Boy Pak Boy gak ada dan nampak hilang oh ada Pak Yusuf tapi mungkin Pak Yusuf dulu deh ya Pak Yusuf ya kenapa cerita yang lucu Pak Pak Yusuf roasting saya dong Pak Yusuf oh ya siapa yang gak dengan pemain film korea ini orangnya ganteng imut-imut kemudian banyak sekali wanita yang mengejar-ngejarnya tetapi sayang Pak Agus ini sedikit pemalu malu-malu-maluin maksudnya kalau sorry Pak maaf sorry sorry tadi maaf ya tadi barusan ini saya habis baterainya habis sorry Pak ya Pak gue gak apa-apa ini Pak Yusuf lagi berbicara oke silahkan Pak Yusuf Pak Agus ini sebentar Pak Boy selamatkan saya Pak saya lagi mau di roasting nih Pak silahkan silahkan Pak silahkan Pak Boy ya setiap wanita itu mengejar-ngejar Pak Agus disangkanya Pak Agus ini masih single padahal istrinya udah tiga ada di Indonesia ada di Brunei ada di Malaysia karena Pak Agus ini pura-pura aja wajahnya imut-imut padahal dia itu playboy asli dia selalu mengatakan bahwa maaf saya ini orangnya pemalu saya gak bisa gak gak pede jangan pernah percaya Yeni kalau Pak Agus mengatakan itu artinya Pak Agus sedang jatuh cinta dengan Yeni karena saya tahu Pak Agus sedang selalu mengembara ke Sumatera ingin mencari seorang wanita wanita yang dia sukai adalah adalah tipenya itu Ibu Yeni putih kemudian rambutnya panjang karena dua tiga istrinya rambutnya pendek semua Pak Agus hati-hati Yen kalau Pak Agus mulai datang ke Club Yeni harus curiga jangan percaya begitu saja Pak Agus datang untuk membantu Club Ibu Yeni tapi ada udang di balik batu yaitu udangnya mencari Ibu Yeni lihat Ibu Pak Agus ketawa senyum memang seperti anak kecil seperti anak yang lugu tapi sebetulnya otaknya itu ngeres jangan percaya saya saya lebih baik dari Pak Agus atau Elias ya Pak jadi gini Pak Yusuf yang Bapak sampaikan itu lebih cocok sebenarnya di stand-up komedi katanya roasting roastingnya stand-up komedi enggak Pak ini roasting tapi roastingnya untuk yang pidato humor jadi mungkin berbeda roasting pidato humor dengan roasting untuk stand-up komedi itu yang saya sampaikan tadi di depan gak apa-apa kita bisa melihat contohnya bahwasannya kalau misalnya kita ingin merosting seseorang kita ikutin yang aspek-aspek yang saya sebutkan di sini Bapak Ibu sekalian jadi perhatikan di sini jadi ada target hostility realism jadi hal-hal yang benar-benar nyata baru kemudian hal yang nyata itu dibuatkan yang berlebih-lebihan kira-kira seperti itu nah tadi mungkin yang Bapak Yusuf lakukan itu halnya kan gak nyata Pak jadi Bapak sampaikan tadi istrinya Agus ada tiga misalnya gitu itu udah bukan hal yang nyata jadi mungkin ini berbeda tapi yang jelas kalau misalkan kita menggunakan untuk pidato humor kita harus mengikuti kepada elemen-elemen yang saya sampaikan tadi nah kira-kira seperti itu oke gak apa-apa saya paham karena ini kan sifatnya spontan jadi kadang-kadang mungkin kita juga masih belum apa namanya mendapatkan poin yang cocok atau mendapatkan sudut yang tepat tapi gak apa-apa kira-kira contoh-contoh yang tadi sudah bisa untuk kita lakukan dan kemudian nanti kita perbaiki dan kita kembangkan ke depan jelas ya oke sedikit lagi terakhir Bapak-Ibu sekalian terakhir adalah bagaimana penutupnya ya penutup yang diinginkan adalah audiens itu tetap tertawa setidaknya tersenyum nah kalau Anda perhatikan di sini Bapak-Ibu sekalian pidato humor kita itu punya pesan ingat Bapak-Ibu sekalian kita punya pesan jadi pesan itu harus kita tekankan kembali sebelum closing contoh seperti misalkan yang saya lakukan kemarin jadi saya menyampaikan pesan bahwasannya klub Medan Miracle Pidato itu adalah klub yang hebat anggotanya sedikit kegiatannya banyak pesannya itu jelas? nah itu tetap Anda ulangi kembali sebagai closing nah walaupun nanti setelah itu Anda masukkan unsur lucunya saya teruskan dengan klub Medan Miracle Pidato itu selalu menyambut hangat tamu-tamunya selalu memberikan mempersilahkan tamu-tamunya baik tamu yang diundang ataupun tamu yang tidak diundang nah kan saya bilangnya begitu jadi itu tetap di ujung-ujungnya kita masukkan unsur yang lucunya sehingga setidaknya walaupun audiens tidak tertawa tapi mereka akan tersenyum jadi itu yang disebut dengan penutup yang ada pesannya nah berikutnya dia harus memorable clean and crisp ending jadi endingnya itu memang harus diingat dan kemudian bisa membuat orang itu jadi merasa senang ya ingat dan orang akan senang dengan apa yang dia ingat nah teman-teman kemarin beberapa pada waktu kita buatkan stand-up komedi sebelumnya ada juga unsur-unsur yang bisa dimasukkan di dalam penutup yang bagus jadi kemarin mungkin ada yang menutup dengan pantun misalnya boleh atau seperti yang saya sampaikan tadi kita tutup dengan perih bahasa jadi bukan perih bahasa ya perih bahasa itu juga boleh kemudian kalau Anda ingin menggarisbawahi dengan sebuah pesan tapi kemudian pesannya itu ada ujung-ujungnya yang bisa buat lucu itu juga boleh yang jelas itu bisa diingat orang nah contoh misalkan teman-teman sekalian di masa pandemi ini kita pasti kenal dengan yang namanya 3M betul memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan untuk membuat materi itu juga kita punya 3M prinsipnya 3M yang pertama mudah kemudian yang kedua meriah yang ketiga megah mudah dipahami membuat orang tertawa meriah dan megah itu membuat orang merasa senang dan kemudian merasa terhibur tapi gak boleh kita lakukan dengan 3M pula untuk buat pidato apa itu 3M yang pertama murah yang kedua marah yang ketiga masalah jadi kalau Anda buat pidato yang murahan itu pasti akan buat orang jadi marah kalau orang jadi marah selesai Anda pidato Anda akan dapat masalah dengan orang itu jadi Anda bisa masukkan unsur-unsur yang memang diingat oleh orang 3M semua orang ingat dong jadi Anda bisa pakai 3M tersebut ini sebagai contoh aja baru ada namanya PAN PAN itu Plesetan bahasa Indonesia Plesetan 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 jadi bermain-main dengan kata-kata ataupun phrases ini kelompok kata itu diperbolehkan jadi kalau misalkan seperti tadi saya katakan baik tamu yang diundang ataupun tamu yang tidak diundang tentu asosiasi Anda sudah tahu bahwasanya tamu tidak diundang itu pencuri betul nah itu bisa digadikan untuk membuat orang tetap tertawa atau setidaknya tersenyum apalagi seperti saya katakan tadi Plesetan itu juga banyak Plesetan yang bisa dipakai dan ini bisa membuat orang itu jadi apa ya jadi ingat dengan Plesetan Plesetan yang Anda buat tadi saya kasih contoh ada 3M kira-kira seperti itu itulah banyak contoh-contoh yang lain jadi kadang-kadang saya bilang teman-teman sekalian apapun ceritanya kita harus bersatu karena seperti kata pepatah bersatu kita teguh bertiga kita trio macan jadi itu bisa kita buat kayak gitu karena orang ingat dong pepatah itu ya bersatu kita teguh bercerai kita rubuh kayak tadi misalkan bersatu kita teguh bercerai kita ketinder cari jodoh nah itu bisa dipakai untuk peribahasa-peribahasa jadi lagi-lagi ini hal-hal yang memang membuat orang jadi tertarik jadi beberapa kali memang saya juga menggunakan contoh-contoh peribahasa mungkin Anda pernah tahu Bapak-Ibu sekalian ini cerita kalau sekiranya cerita gagal move on jadi kalau cerita topiknya gagal move on Anda ingat ada pepatah yang mengatakan seperti ini kuman di seberang lautan nampak gajah di pelupuk mata tidak nampak ingat peribahasa itu ingat ya kuman di seberang lautan nampak gajah di pelupuk mata tidak nampak Anda bisa jadi plesetkan kira-kira seperti ini mantan di seberang lautan nampak gebetan di pelupuk mata tidak nampak mantan di seberang lautan nampak gebetan di pelupuk mata tidak nampak jadi kira-kira itu bisa membuat penutup yang memorable menggunakan plesetan karena plesetan itu diambil dari peribahasa ataupun pepatah yang kita kenal kira-kira seperti itu jelas ya oke terakhir terakhir saya ada eksersis teman-teman sekalian sekali lagi saya minta mungkin siapa yang mau ini terus terang ini kena spontan ya jadi ini saja apa namanya spontan aja punya gak Anda permainan kata-kata untuk menutup sebuah pidato siapa yang mau coba permainan kata-kata atau juga cerita lucu singkat 30 detik sampai 1 menit untuk menutup sebuah pidato oke saya coba tanya ya siapa tahu ini bisa nih Pak Edy Pak Edy Sueb mungkin mau coba Pak ini mohon maaf ya ini spontan tapi gak apa-apa silahkan topiknya terserah Anda Anda sebutkan dulu topiknya apa topiknya istri 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 ya istri oke silahkan Anda tutup dengan cerita lucu atau juga permainan kata-kata 30 detik sampai 1 menit jadi istri saya selain tukang sulap yang mampu menelenyapkan kredit card dan debit card saya istri saya itu hampir mirip dengan kebanyakan istri dimana setiap perbincangan itu selalu diakhiri dengan saya selalu mengatakan yes itu bisa dilihat karena apapun yang dia katakan walaupun saya tidak paham ibarat saya menjawab terms dan condition pada saat mengisi sosmed setuju tidak setuju akhirnya saya perlu setuju terima kasih kembali ke Pak Boy saya kadang-kadang teringat kalau cerita istri Pak Edi kita itu sebetulnya salah ya kalau cuma satu istri kita itu salah kenapa? kalau Anda perhatikan istri Anda juga dari kampung Inggris Anda tahu 3 itu berapa? 3 jadi kalau misalkan istri setidaknya Anda harus punya 3 baru namanya istri kalau satu itu namanya is one kalau dua is two oke nah itu contoh-contoh permainan kata-kata oke satu lagi mungkin silakan ada yang mau coba lagi kalau bagaimana dengan Bu Ati Bu Ati mungkin boleh Bu Ati bisa menutup sebuah cerita dengan lelucon atau permainan kata-kata saya paham oke mungkin saya coba yang lain ya Pak Erlangga ada Pak Erlangga coba lagi dong satu dong kalau enggak ada oke silahkan silahkan satu lagi silahkan satu lagi jadi teman-teman yang saat ini sudah S1 jangan pernah malu berjualan apalagi S2 jangan pernah malu jualan Samsung sendiri sekarang sudah S21 oke oke baik nah itu paham ya karena kita semua tahu bahwasannya Samsung itu ada S-nya sampai dengan berapa ya oke sehingga itu bisa dipahami oleh kita semua baik terima kasih teman-teman nah sebagai penutup saya ingin sampaikan ada tips ya salah satunya untuk yang tadi disampaikan saya kekurangan ide saya kekurangan unsur-unsur lucu Bapak Ibu sekalian saya berikan tips tipsnya itu adalah 3B namanya tipsnya 3B ya yang pertama banyak baca banyak baca yang kedua banyak mengamati yang ketiga banyak nonton apa yang Anda baca berbagai macam bahan bacaan jadi tidak usah terpaku dengan salah satu bacaan karena ini untuk menambah wawasan Anda semakin Anda banyak waca semakin luas wawasan Anda jadi kalau seperti tadi misalkan Eddie bilang S21 kalau dia nggak baca dia pasti nggak akan tahu bahwasannya Samsung itu sampai dengan S21 iPhone itu udah sampai dengan yang 12 sekarang ya kira-kira begitu yang kedua banyak mengamati keadaan di sekitar kita itu adalah bahan buat kita Anda tahu saat ini sedang pandemi saat ini kita kebanyakan bekerja dari rumah beribadah dari rumah kemudian juga belajar dari rumah saat ini sedang banyak sekali cerita tentang vaksin terus kemudian ada lagi hal-hal lain yang bencana dan seterusnya dan seterusnya itu adalah bagaimana Anda melihat situasi terkini karena kalau kita menggunakan situasi yang terkini terus terang di mata dewan juri itu nilai Anda akan lebih naik teman-teman sekalian daripada misalkan kita cerita dulu waktu saya kecil kira-kira gitu ya itu mungkin agak kurang nilai tapi kalau misalnya Anda cerita situasi terkini dengan Anda banyak observe dengan banyak Anda mengamati biasanya nilai Anda akan lebih naik baru yang ketiga banyak nonton teman-teman sekalian memang kita tidak bisa pungkiri ide-ide itu kadang-kadang munculnya dari stand-up komedi banyak sekali acara-acara stand-up komedi di televisi kalau misalnya sekarang sudah tidak ada lagi Anda masih bisa nonton serial-serialnya episode-episodenya di YouTube Anda perhatikan baik yang bahasa Indonesia ataupun juga stand-up komedi dari luar degeri bagaimana mereka menyusun sebuah cerita tentunya Anda tidak harus menjadi seorang stand-up komedian karena Anda di sini adalah menjadi seorang speaker humorous speaker jadi itu bedanya antara stand-up komedian dengan humorous speaker tapi teknik-teknik mereka untuk membuat lucu mengambil segmen-segmen yang tertentu yang bisa dijadikan bahan candaan itu bisa Anda pelajari jadi sekali lagi untuk menambah kasanah pengetahuan dan keterampilan Anda lakukan 3B banyak baca banyak mengamati dan banyak nonton itu saja dari saya di sesi pertama ini kelihatannya waktu saya sudah sangat lama sekali mudah-mudahan saya tidak dimarahi ataupun didebar sama Pipit saya kembalikan kepada pembuah acara terima kasih terima kasih untuk pembicara pertama kita ini adalah Toastmaster Boy Henry atau biasa yang memberikan gelar kepada diri sendiri Old Boy nah itu yang penting untuk diperdebatkan kemudian kenapa Old Boy itu padahal namanya sudah keren itu Boy Henry kalau kita mau panggil Boy 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 bisa kita mau panggil Henry Henry bisa kalau kita mau panggil Pak Boy Henry juga bisa nah itu unsur tiga jadi pilih mana A, B, atau C jadi apapun itu tetap terasa banget yang disampaikan tadi sudah sangat memberikan ilmu ya untuk kita bagaimana kita nanti akan bisa membawakan pidato humor yang dibawakan oleh orang-orang yang tidak humoris dan saya harapkan nanti mungkin ya pada hari Selasa Tos Master Morris tidak akan mengubah namanya menjadi humoris tapi kalau dia menang ya ganti ya nama ya baik untuk di sesi kedua kita menunggu waktu supaya Pak Boy mengganti nama jadi Men Men kapan Pak Boy eh bentar saya pergi dulu ya Men Henry gitu ya Men Henry nanti jadi Henry Harley Davidson untuk sesi kedua tidak akan dipandu oleh saya akan saya panggalkan LGBT kita yaitu Toast Master Patrick Wong tapi bukan Wong yang cantik maka biarlah untuk pembicara kedua yang bening itu diperkenalkan oleh saya yang berlemak nah jadi cocoknya yang cantik sama yang ganteng yang bening sama yang berlemak ini nah untuk pembicara yang kedua ini sepertinya kami itu baru ketemunya sekali sih waktu di konferensi di Brunei nah tapi saya udah pernah mendengar namanya namanya itu luar biasa jadi sepertinya itu dia mantan maksudnya bukan mantan saya maksudnya mantan presidennya Phoenix Toast Master Club nah jadi gaungnya itu sudah sampai ke telinga saya nah sekarang sebelum kita panggilkan beliau saya ingin baca dulu profilnya beliau nah ini lumayan panjang ini saya di di WA sama Wijaya tadi jadi beliau ini adalah seorang debater jadi dia udah jadi debater itu di universitas jadi dia udah dia udah pernah menjuarai turnamen debat nasional jadi untuk teman-teman jangan jangan coba-coba berdebat dengan beliau karena apa yang beliau katakan no debat ya jadi beliau itu juga pelati debat itu selama 10 tahun udah melatih sampai mancanegara dari Indonesia Belanda Sri Lanka sampai Bangladesh itu yang beliau latih itu untuk turnamen mancanegara juga untuk di Tiongkok Korea Jepang Taiwan dan Australia yang hebatnya lagi tim yang dia latih itu selalu mendapatkan juara yaitu juara 3 di Korea pada tahun 2016 juara 2 di Shanghai tahun 2019 juara 1 dan 3 di Shanghai tahun 2020 jadi wanita cantik ini syarat dengan prestasi terutama di bidang debat jadi untuk teman-teman sekali lagi saya ingatkan nanti materi yang dia sampaikan itu kita jangan berdebat no debat jadi tanpa panjang lebar lagi mari kita sambut pembicara kita yang kedua Distinguish Toastmaster atau dalam bahasa Indonesianya Datuknya Toastmaster Pipit Andriani silahkan Toastmaster Pipit terima kasih waduh semua orang sudah tahu sepertinya kalau saya bukan orang lucu jadi saya akan mulai kring 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 halo hei Pipit udah lama ya gak ketemu oh iya pak apa kabar ini gini loh Toastmaster bahasa ini mau bikin seminar pidato lucu oleh orang yang gak lucu wah seru tuh pak kayaknya iya Pipit mau gak jadi pembicaranya really you think I'm not funny gitu kan I'll show you oh tapi bentar bentar ini Toastmaster bahasa gak ada ya oke ada terjemahannya eh cumi lu pikir gue gak lucu hei lu pikir gue jayus awas lu ya eh tapi ingat ini Toastmaster ya bukan itu terjemahannya terjemahannya gini oh iya pak dengan senang hati iya 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 saya tahu kok saya gak lucu iya pak kapan-kapan kita telpon lagi ya jadi itu yang terjadi teman-teman ketika saya ditelepon beberapa hari yang lalu untuk diminta mengisi tentang pidato lucu oleh orang yang tidak lucu saya memang tidak lucu saya dibayar untuk tidak lucu jadi kalau ternyata saya ngomong sesuatu yang argumen yang menggelikan bagi orang itu biasanya saya kalah jadi saya berusaha mungkin tidak lucu tapi saya juga akan berusaha juga hari ini untuk berbagi cara tentang bagaimana sih caranya kita bisa deliver pidato yang lucu nah mungkin teman-teman juga bisa melihat judul dari tema saya kali ini pidato lucu oleh orang yang tidak lucu nope not one bit and you can ask my husband I'm not funny and then my name is Ipid Andriani everyone knows don't time me and by that I mean it jadi kalaupun nanti lebih dari 30 menit kayaknya tidak peduli oke dan bagi teman-teman yang punya instagram bisa follow saya di pipit.phoenix kalau mau lihat useless content yang tidak ada hubungannya sama hari ini tetapi tidak apa-apa siapa tahu kita bisa berteman di Aji terutama Patrick tadi yang baru cuma sekali ketemu saya siapa tahu pengen ketemu di dunia maya jadi bisa selamat follow Aji saya oke ada pepatah yang bilang bahwa if you're good looking half of your problem already solved makanya si jadi kita itu kan ganteng makanya cepat banget dia bikin klop kalau orangnya enggak ganteng susah bikin klop enggak ada yang dengerin gitu kan nah tapi ternyata saya tidak setuju saudara-saudara bukan good looking yang bisa solve your problem menurut saya if you're funny half of your problem is already solved karena orang yang funny itu temannya banyak ya kan disukai banyak orang dia bisa mencairkan suasana yang tegang kalau misalnya ternyata ada suatu situasi bisnis yang emergency yang semua orang pening gitu kan oh orang ini nih bisa mencairkan suasana jadi menjadi orang yang lucu itu sangat apa ya banyak manfaatnya kenapa sulit sekali dipelajari dan orang tetap terus belajar tentang caranya bagaimana menjadi lucu dan jangan juga jangan salah juga tidak semudah itu Ferguson saya sudah melihat debat 10 tahun menurut saya mendeliver atau menyampaikan pidato yang lucu itu jauh lebih sulit daripada berdebat kalau kita berdebat iya kita memang diseram oleh orang lain dan kehidupan umum kalau kita tidak bisa bicara apa-apa waduh kalah ini waduh malu ini tapi jangan salah humor itu juga tidak kalah sulit kalau kita sudah menyampaikan suatu joke atau suatu lelucon tapi tidak ada yang ketawa krik 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 gitu kan waduh down kayaknya sudah berhenti saja masih ingat joker joker itu itu dulu adalah stand up comedian saudara-saudara tau kan tidak ada yang ketawa ketika dia menyampaikan jobnya akhirnya gimana akhirnya dia sempat jadi kriminal saking stresnya jadi itu suatu bukti bahwa menjadi seorang lucu atau stand up comedian dalam hal ini itu sangat sulit nah kita agak serius dulu jadi akan saya berusaha mencari research tapi tidak ketemu jadi menurut penelitian yang menurut research that I just made up humor itu ada beberapa jenis agresif humor self-deprecating humor self-reflection humor self-enhancing humor tangible skills humor and non-verbal humor dan ini ada kecenderungan sendiri-sendiri dan ada teknik-teknik sendiri bagaimana cara menyampaikannya tapi teman-teman ini adalah research that I just made up jadi jangan di quote dari saya ini bukan hasil penelitian yang bersebenaran agresif humor agresif humor itu adalah humor yang paling populer terutama di Amerika dan di Inggris saking populernya itu bahkan di White House setiap tahun itu ada White House correspondent dinner dimana biasanya presidennya atau mungkin anggota kongres itu saling melemparkan agresif humor atau isinya roasting seperti Pak Boy tadi suka banget roasting Pak Yusuf tadi roasting Agus itu sangat populer di Amerika sampai secara governmental mereka juga melakukannya setiap tahun isinya ridicule sarcasm to make fun of somebody to be brutally honest and to mock something or someone juga selain itu juga di Golden Globe di Oscar di Saturday Night Live mereka selalu mengandalkan roasting humor atau agresif humor untuk menjadi lucu nah ini nanti saya akan bagikan slide-nya jadi teman-teman nanti bisa klik di situ contohnya White House ketika Presiden Obama menyampaikan roast-nya ada juga di Golden Globe ada juga di SNL cara delivery-nya seperti ini karena agresif humor itu sudah agresif dalam hal kata-katanya sudah cukup agresif it's already aggressive in itself ketika kita menyampaikannya body language kita justru harus tenang karena kata-katanya sendiri sudah agresif jadi itu yang membedakan antara ini menjadi personal attack atau guyonan saja jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang agresif seperti roasting kita tidak perlu menambahi sesuatu yang akan amplify that joke the fact that you say in such a candor jadi tenang elegan itu akan membuatnya lucu kalau kita tambah-tambahi dengan sesuatu yang seperti gini-gini atau seperti mungkin pakai sendal gitu ya kalau kejar dia itu jadi seperti agresif untuk ketika kita menyampaikan agresif humor tidak perlu menggunakan agresif body language cukup tenang saja karena sudah agresif in itself contohnya ada anggota saya di Bineka Ping Hendra saya pernah Rustia dia kan bilang tahun 2020 dia itu sudah lari seribu kilometer maraton wah gila Ping kamu lari dari siapa sampai seribu kilometer seketakut itu kah kamu sama istrimu saya sampai kayak gitu atau dia punya teknik namanya PEE point explain example itu yang selalu dia ulang kalau aku deliver speech itu aku pakai PEE jadi PEE PEE all over the place jadi dia PEE all over the place dia bilang lalu dan dia biasanya tanya ke menti-mentinya jadi bagaimana saya PEE all over the place saya bilang biasanya sih orang nanya bagaimana saya tidak PEE all over the place gimana caranya biar gak terkencing-kencing gitu gimana-mana gitu kan tapi PEE itu sebaliknya dia justru minta orang terkencing-kencing kemana-mana jadi saya roasting dia seperti itu tapi cara menyampaikannya saya mencoba se-friendly mungkin biar tidak terkesan agresif berikutnya adalah self-deprecating humor self-deprecating humor ini ketika kita membicarakan tentang kelemahan kita sendiri kegagalan kita atau hal-hal bodoh yang kita lakukan contohnya seperti Simpson ini contoh ya the nature of human the nature of this human itu kan sedih karena kita juga bukan menjelek-jelekkan sendiri-sendiri sih tapi ya menurunkan sedikit ego kita menurunkan sedikit harga diri kita jadi sedikit naturnya itu sedih karena naturnya itu sedih makanya kita perlu exaggeration dalam menyampaikannya biar orang gak terbawa sedih kalau ternyata kita menyampaikannya dengan muka yang jutek dan genuinely sad orang mau ketawa juga segan gitu kan ini curhat apa ngecuk ya nanti kalau aku ketawa orang yang tersinggung gitu kan jadi ketika seseorang kita mau mendeliver sesuatu yang self-deprecating kita pakai exaggeration biar orang tahu pasti oh dia sedang bercanda so we need physical performance to amplify the human for example kalau misal hari ini gitu ya mungkin teman-teman disini ada yang halo nama saya Pipit mungkin teman-teman disini ada yang gak tahu saya gak apa-apa saya juga gak tahu saya ini siapa saya gak tahu semua kemana setelah meninggal saya gak tahu apa tujuan hidup saya jatuh seperti itu atau mungkin siapa yang habis karantina ini tiba-tiba naik berapa kilo dengan saya tuh kalau di gym saya tuh seperti ninja yaitu no one can see me alias gak pernah ke gym atau saya biasanya suka makeup nih biasanya kalau teman-teman kalau lihat saya di zoom gitu kan walaupun bawahnya cuma pakai duster atau apa tapi minimal wajahnya saya kasih makeup tapi makeup saya tuh kan murah suatu ketika saya tuh dapat makeup dari teman dikasih adiah mahal banget mascara yang mahal banget gitu kan wah ini mau pakai mascara juga udah pakai teater gitu men jiring gitu kan bulu mata saya ini gak terbiasa dengan mascara yang mahal baru dideketin aja udah melengkung sendiri dia belum nempel ke mata udah melengkung sendiri bulu mata saya ini saking takut jangan sama mascara mahal ini adalah contoh ada self-deprecating saya mengeksplor apa yang menurut saya kelemahan diri saya atau hal yang kekurangan diri saya itu perlu di amplify dengan suatu theatrical atau suatu performance biar tidak terlalu sedih lalu ada yang namanya self-reflection humor self-reflection humor ini kita bicara tentang sesuatu yang membuat kita annoyed sebel kita sebel kalau kita sedang sebel itu teman-teman catatlah baik-baik ingatlah baik-baik perasaannya emosinya seperti apa apa yang teman-teman rasakan karena kalau kita melihat ke belakang itu ternyata banyak yang lucu hal gitu aja sebel ya apa sih akar masalahnya ketika kita melihat in retrospect banyak hal yang menyebalkan buat kita itu ternyata adalah kejadian yang lucu jadi saran saya kepada teman-teman kalau misal sedang mengalami sesuatu yang menyebalkan itu teman-teman catat baik-baik biasanya cewek ini yang terkenal ingat semua yang menyebalkan apalagi kalau bertengkar sama pacarnya atau sama suaminya di kepala aja itu udah seperti ada perpustakaan isinya tuh transkrip pertengkaran dari 20 tahun yang lalu itu masih ada jadi ingat hari ini tanggal ini jam sekian kamu ngomong apa itu kan masih tahu ya kalau pengadilan itu seperti ada stenografnya di sini semua tercatat dengan baik udah ada katalognya tapi itu ada fungsinya jadi orang cowok-cowok ini jangan GR ya kami wanita mencatatnya dengan baik itu untuk public speaking bukan buat kalian karena sewaktu-waktu kalau kita perlu cerita yang lucu kita ambil dari pertengkaran-pertengkaran tadi apalagi kalau misal ada yang aneh-aneh kayak aku tahu 76 hari lalu kamu lihat cewek itu kan yang rambutnya hijau bajunya putih perutnya bolong kamu lihat dia kan oh dasar ngaku ngaku contoh seperti itu jadi jangan sampai ya jangan sampai meremehkan wanita kita punya banyak sekali stock untuk public speaking dan teman-teman harus rajin mencatat emosi-emosi ini karena kita lihat kembali ke belakang itu bisa menjadi bahan lulucon yang bagus nah ketika kita mendelivernya kita harus mengingat emulate the same emotion that time waktu itu merasakan apa coba di internalize dan dipanggil kembali jinnya jinnya yang tanggal 30 30 Januari 2020 itu dibawa lagi untuk bisa deliver perasaan yang sama contohnya nih ya kalau suami saya udah saya selalu keluar tadi biar gak dengar bisa ya oke udah aman ya tuh biasa gitu kamu mau makan di restoran mana aku terserah gak milih orangnya tuh gak milih ini mau ayo deh terserah itu mau ya misalnya terserah gitu kan itu oke 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 aku pilih ya aku pilih yaudah kita ke restoran itu aja jangan deh kita kesana aja ngapain nanya-nanya tadi ngapain nyuruh gue milih gitu kan kalau waktu aku milih ternyata sorry kita gak kesitu gitu kan udah tau aku tadi bilang gak usah pilih aku terserah gitu nah contohnya tapi dari tadi kayaknya roasting suami melulu nanti ditanyain rukun gak sih sebenarnya ya rukun gitu he is my yin to my yang gitu kan katanya kalau saya mawar dia itu yang kumbangnya gitu kan kalau saya gayungan gayung dia itu bak mandinya gitu kan dan kebetulan memang dia banyak kesamaan sama bak mandi sama-sama gede dan lumutan aduh saya moga-moga denger nih nah tadi saya juga lihat di internet he is so fun he is the fun in elephant tapi ini bukan original dari saya ini saya lihat dari internet nah hal-hal seperti ini adalah self-reflecting humor jadi ingat emosi yang kita rasakan saat itu lalu kita bawa lagi ke delivery self-enhancing humor self-enhancing humor artinya kalau kita terlihat sangat optimis terlalu kepedean kepedean itu bisa menjadi sumber dari humor itu lucu karena unexpected biasanya orang kan merendahkan diri ya enggak sombong-sombong amat enggak yang sok-sok boasting boasting gitu ya tapi ternyata kalau memuji-muji diri sendiri dalam hal funny speech itu ternyata bisa berhasil karena itu counter intuitif most people don't do that caranya adalah entah itu kita sekalian aja kepedean gitu kan atau poker face sekalian kayak nothing wrong tau poker face kan poker face tau jadi poker face tau poker face poker face itu poke her face poke her face artinya itu yang orang itu kayak enggak ada ekspresial apa-apa sampai perlu ditonjokin gitu loh contohnya nih ya tadi enggak disebut nih di CV saya oh tadi sebut ya di CV saya kalau saya pernah menang humorous contest beberapa tahun yang lalu enggak ingat tadi oke nah saya dulu 4 tahun awal di Toastmaster ikut lomba terus dan kebetulan menang terus gitu ya terus akhir-akhir ini kan banyak yang nanya nih Pit kenapa sih enggak pernah kontes lagi karena udah bertahun-tahun enggak kontes lagi ya gimana ya aku takut gitu takut apa takut menang gitu dengan unexpected orang takut kalah ternyata tak menang enggak 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 bercanda-bercanda aku capek aja capek capek kenapa capek menang terus jadi seperti itu jadi sesuatu yang unexpected karena biasanya orang itu enggak kepedean in real life tapi kalau ketika deliver sesuatu yang funny itu bisa menjadi karakter yang berbeda itu bukan dirinya sendiri amit-amit kan saya enggak mungkin ngomong seperti itu di dunia nyata tapi itu untuk performance saja ketika kita memberikan sesuatu yang seperti ini langsung saja kepede sekalian atau poker face sekalian like there's nothing wrong about it so what gitu kan berikutnya adalah oh ini hampir selesai saudara-saudara language skills humor language skills humor ini paling banyak di eksplor oleh komika atau stand-up komedian gitu ya meniru aksen saya enggak tahu Pak Boy mungkin juga bisa memberikan pendapatnya meniru aksen tertentu itu termasuk ofensif atau tidak itu saya enggak tahu tapi menurut saya sih enggak ya karena banyak itu ada logat batak ada medok jawa kayak sekarang ini contoh ya ada yang singlis gitu dan itu saya sering lihat di Toastmaster ada ya speech-speech yang seperti itu menurut saya sih enggak apa-apa tapi yang paling terkenal send-up komedi yang menggunakan aksen-aksen tertentu untuk membuat lelucon itu biasanya namanya Russell Peters jadi teman-teman bisa google bisa banyak yang bisa diambil dari beliau tapi banyak offensifnya juga tapi perlu diingat bahwa hal ini itu memungkinkan untuk dieksplor kalau kita meniru aksen tertentu berikutnya parodi gaya berbicara orang terkenal empat tahun ini Donald Trump selalu di late night show Trevor Noah menirukan beliau Stephen Colbert menirukan beliau Saturday Night Live juga menirukan beliau kita juga bisa meniru seseorang ketika kita mendeliver speech kita atau menyampaikan speech tertentu bisa jadi itu lucu karena parodi ada yang cepat 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 ngomongnya seperti rap contoh yang paling terkenal George Carlin saya suka sepertinya komika yang nomor satu menurut saya adalah George Carlin itu ngomongnya cepat sekali tapi keren ada yang lambat namanya itu Alaska real itu sudah jadi signature dia bahwa dia ngomongnya sangat sangat lambat kayak ngomong sama orang yang bodoh mungkin biar prosesinya enggak ya jadi pokoknya dia ada apa keunikan tersendiri alaskan lalu ada yang deadpan deadpan itu yang sama sekali enggak ada ekspresi apa-apa dan letak lucunya justru di situ dia ngomong sesuatu tapi ekspresinya justru sangat tidak terjadi apa-apa contoh yang paling terkenal itu namanya Sarah Silvan terakhir dan yang terakhir adalah non-verbal humor ini sebenarnya humor yang saya enggak tahu ada yang bilang ini humor yang paling sulit untuk di karena untuk terkenal untuk mendengar mendalkan humor ini itu sangat sulit sampai sekarang saya sendiri kalau kepikiran non-verbal humor cuma dua orang Charlie Chaplin sama Mr. Bean saja saya tidak tahu ada lagi enggak ya orang yang memorable dengan non-verbal humor jadi kalau ini silahkan digul sendiri Charlie Chaplin bagaimana sih jalannya bagaimana Mr. Bean seperti itu kan jadi itu adalah non-verbal humor tujuan saya menyampaikan ini adalah ini adalah hal-hal yang memungkinkan untuk kita eksplor dalam menyampaikan suatu pidato jadi kalau kita ulang ada agresif humor agresif humor itu isinya sudah agresif ketika kita menyampaikannya justru harus tenang biar tidak menjadi sangat ofensif biar orang masih tahu itu adalah bercanda yang kedua self-deprecating humor itu kita menjelek-jelekkan diri sendiri untuk tujuan humor cara mencapai kita harus dengan seceria mungkin kita harus dengan se-expressif mungkin atau se-exaggerate mungkin dilebih-lebihkan biar orang tahu bahwa kita tidak curhat kita memang tujuannya adalah humor dan kita ingin mereka ketawa bukan merasa sedih untuk kita jadi ada cue yang kita sampaikan ini adalah jenis saya tidak ingin kamu minta maaf untuk saya ada self-reflection humor self-reflection humor itu ketika kita ingat hal-hal yang membuat kita sebel di masa lalu kalau kita lihat kembali kayaknya ternyata lucu juga waktu itu kita bawa emosi yang sama saat itu lalu kita sampaikan dalam deliveringnya ekspresi yang waktu itu sebel itu ketika kita deliver dalam speech bisa jadi jadi lucu seperti ketika kita bertengkar dengan orang lain bertengkar yang masih standar jangan yang sampai lempar-lemparan sandal ini sandal hotel jadi tidak gak sakit kalau kalau kena ini disclaimer aja oke berikutnya self-enhancing humor self-enhancing humor itu kalau kita kepedean gitu kan ngomong tentang judi sendiri kok aku keren banget sih gimana sih caranya emak bapakku ini kok melahirkan aku kok bisa keren banget gitu contoh ya itu adalah self-enhancing humor exagerate juga karena justru orang biar tahu itu bercanda jadi menyampaikannya harus kalau bisa seperti dibuat-buat begitu ya jadi orang gak merasa kita genuinely want to boast about it kita memang mau acting seperti itu atau kalau enggak ya pakai deadpan atau poker face aja seperti you know there's nothing wrong about posting around itu justru juga bisa lucu yang kedua terakhir adalah language skill tadi banyak yang bisa di eksplor seperti logat seperti rap seperti slow ini ada selesai dikasih coklat tiba-tiba dia tadi ketawa-ketawa suka dia lalu apa sih terakhir tadi ya language ya itu lalu non-verbal pakai body language murni ber bergantung pada body language seperti itu seperti Charlie Chaplin dan Mr. Bean oke itu saja yang bisa saya bagi tepat jam 9 jadi kita gak overtime oke terima kasih wow terima kasih kepada Distinguished Toastmaster Pipit Andriani saya itu sebenarnya awalnya benci sama WFH work from home tapi gara-gara Toastmaster Pipit saya jadi saya jadi suka sama WFH wanita yang pikirannya humoris wow luar biasa ya apakah dengan tampilnya dua pembicara yang humoris kita pada maham hari ini apakah Anda semua sudah siap untuk kontes siap ya harus dong harus ya oke jadi untuk teman-teman jangan lupa ya hadir di kontes pidato humor kita pada tanggal 1 Februari 2021 nanti ya nanti akan dibagikan lagi di grup WhatsApp jadi sebelum saya kembalikan ke organizing check kita pada maham hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit apresiasi kepada para pembicara kita yang pertama adalah saya ingin mengundang Distinguished Toastmaster Boy Henry yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara humoris kita pada maham hari ini mungkin somebody bisa tolong bantu foto sertifikat dan Pak Boy-nya adakah yang bisa bantu fotoin Petri bisa sekarang foto Petri tunggu ya bentar Pak Boy-nya di spotlight begitu biar foto sama sertifikatnya di spotlight dulu ya sudah saya foto oh Pipit bisa tolong kami ini semua gak teknik sudah saya foto sudah saya foto oke thank you oke sekarang saya ingin mengundang pembicara kita yang kedua Distinguished Toastmaster Pipit Adriani untuk menerima sertifikat penghargaan dari kami tolong saya di spotlight jangan Patrick terus ya ini kayaknya ada masalah ini Zoom ada masalah sama saya ini kayaknya oke ini sorry sambil makan coklat ini soalnya kalau dikasih suami saya gak dimakan dia marah satu dua oke ya oke terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini kami kami semua percaya bahwa dengan materi yang diberikan oleh kedua pembicara humoris kita pada malam hari ini maka semua pendengar yang berada di sini pada malam hari ini akan menjadi calon pembicara humor yang hebat di masa yang depan ya oke apa Petri sesi tanya-jawab dulu oh ada sesi tanya-jawab oke siap mungkin untuk adakah yang ingin bertanya kepada kedua pembicara kita bisa langsung di unmute atau mungkin bisa diketik di chatbox ayo teman-teman maunya banyak tapi gaptek cocok itu bener tuh itu kan realita tadi itu di TMW Jaya ngasih saya tutorial cara untuk live di Facebook loh dia enggak segaptek itu tapi aku enggak tahu yang bikin tutorialnya dia sendiri apa enggak dia kayak gini caranya jadi zoom di live Facebook sebetulnya tadi Yeni atau Patrick bisa juga ngerosting kita jadi Yeni bisa ngerosting saya Patrick juga bisa ngerosting Tipe pada waktu memperkenalkan kami mereka takut kayaknya Pak jadi gimana ya ini pertanyaan dari saya oke silahkan pidato humor selalu ada pesannya bagusnya pesannya seperti apa yang bagusnya supaya untuk pidato humor ya pokoknya jangan pesan di McDonald's ya otomatis tergantung isinya dong di TMW Jaya jadi kan kalau isinya apa yang hikmah bisa diambil sebenarnya Pak Boy tetap harus ada mesejnya ya dalam kalau begini ini pengalaman ya pengalaman pada waktu ikut kontes betulnya jadi teman-teman yang juara itu biasanya ada pesan yang mereka masukkan di dalam pidato humornya dan pesan itu dielaborasi dan kemudian diakhir daripada penutup pesan itu dikemukakan kembali sehingga itu diingat oleh juri dan juga diingat oleh peserta jadi istilahnya mohon maaf ya kadang-kadang kalau stand-up komedi itu kan kayak omongan-omongan apa omongan-omongan kosong gitu jadi ya penting lucu kan kira-kira gitu tapi kalau pidato humor emang dia ada pesannya kira-kira seperti itu nah ini ada pertanyaan nih Patrick Patrick yang baca atau saya yang baca saya aja Pak yang baca silahkan oke jadi ini ada pertanyaan untuk Pak Boy dari Kartika saya mau nanya ke Pak Boy gimana mencari bahan pidato humor di saat tidak ada ide sama sekali sebenarnya banyak kejadian lucu sehari-hari tetapi sulit untuk memilih cerita yang layak dijadikan pidato humor terima kasih Pak Boy sebetulnya Kartika ini lucu juga gitu ya dia bertanya tapi jawabannya ada di situ dia sampaikan sebenarnya banyak kejadian lucu sehari-hari tapi sulit untuk memilih cerita yang layak jadikan pidato humor sebenarnya udah banyak kan tinggal memilih kira-kira begitu oke saya cari hal yang simple aja yang sederhana teman-teman pada waktu Anda ingin mencari ide atau memilih pidato sebaiknya yang pertama kita sesuaikan dengan situasi kekinian ya jadi kalau cerita tadi ada WFH terus kemudian tadi misalkan cerita tentang apa namanya kontes terus juga seperti yang sekarang ini banyak ya kayak zoom gitu itu bisa jadi bahan loh teman-teman saya aja ada beberapa cerita tuh yang nanti akan saya sampaikan tentang zoom kalau zoom itu contoh ya contoh kalau zoom itu Anda coba perhatikan itu kelihatan kalau misalkan Anda sampaikan bentuknya dalam bentuk gallery itu kan kelihatan kayak kotak-kotak benar nah pada waktu kotak-kotak yang kelihatan kan cuma kepalanya aja udah nah pada waktu kelihatan kepalanya kotak-kotak Anda kebayang gak lihat iklan analisa itu pada waktu ucapan selamat untuk wisuda yang sudah lulus mirip gak dengan itu sama kan nah itu bisa dijadikan bahan terus yang kedua kalau misalkan dengan zoom ini apalagi di apa bahasa indonesia di mute apa ya dimatikan suaranya itu kalau kita perhatikan itu sebetulnya gak menarik sama sekali coba deh kalau misalnya mau ketawa itu ketawanya gak gak kedengaran oleh pembicara benar gak ya karena semua di mute padahal eddy suaipe itu kalau ketawa mulutnya besar sekali kalau misalkan bu elis ketawanya sedang kalau pak hendra ketawanya lebih sedang lagi anda perhatikan begitu ya kalau yeni ketawanya pasti dengan tangannya dia malu-malu nah jadi itu kan bisa untuk menjadikan bahan jadi lagi-lagi teman-teman yang pertama anda lihat situasi yang terkini karena itu akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens anda nah tinggal seperti tadi kata Wijaya pesannya apa yang mau disampaikan ya jadi misalkan seperti kalau sekarang ini kan cerita tentang apa ya yang paling yang kekinian misalnya kayak tadi saya katakan work from home lah kira-kira begitu nah menurut anda work from home itu bagus atau enggak ya kalau bagus bagian mananya yang bagus kalau tidak bagus bagian mananya yang tidak bagus bagian yang bagus itu bisa dijalankan dipertahankan bagian yang tidak bagus diperbaiki kira-kira pesannya seperti itu nah gitu ya nah jadi buat Kartika sekali lagi topik itu are everywhere kalau saya bicara tentang pemilihan topik pada waktu speech ya baik itu international speech atau juga humorous speech topik itu ada dimana-mana silahkan anda cari yang paling dekat dengan audiens anda yang paling dipahami oleh audiens anda dan paling terkini kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab ya gimana Mbak Kartika apakah pertanyaannya sudah terjawab atau Master Kartika oke jelas baik oke ini ada pertanyaan lagi dari Elios ya silahkan saya harus tanya apa ya ke Pak Boy dan Pipit udah jelas nih materinya wah nah untuk Elios ingat yang saya sampekan tadi 3B banyak baca banyak mengamati banyak nonton jadi kalau misalkan anda banyak baca pasti anda nanti bisa juga banyak bertanya kalau anda banyak mengamati anda juga bisa banyak bertanya kalau anda banyak nonton pasti anda banyak bertanya karena anda punya bahan jadi selain untuk membuat pidato anda juga punya bahan buat bertanya nah saya sih simple aja contoh aja misalkan misalnya Pipit nih Pipit saya tuh sama Pipit tuh sama-sama jadi saya pertama memang harus banyak mengamati ya jadi saya tahu siapa orang yang akan saya jadikan bahan contoh Pipit saya ambil Pipit aja nih saya sama Pipit tuh sama-sama di Medan dulu sama-sama di klub yang namanya Phoenix bener ya Pipit ya nah setelah itu Pipit pindah ke Surabaya eh kemudian beberapa tahun kemudian saya juga pindah ke Surabaya walaupun saya sementara terus di Surabaya saya sama-sama juga di klub yang sama namanya Eagle sampai sekarang Pipit masih di Eagle setelah itu saya balik ke Jakarta nah teman-teman anda tahu Pipit itu kan nama burung yang kecil betul ya tapi kalau Phoenix itu adalah burung api itu burungnya Dumbledore ya Dumbledore yang jadi burung api Phoenix nah Eagle juga itu burung elang jadi Pipit ini sebetulnya dia mencari tempat dimana dia bisa ber apa namanya bermetaforposis atau berubah menjadi sesuatu yang besar karena cuma Pipit Pipit itu burung kecil gitu loh jadi kalau misalkan di Instagram yang anda perhatikan Pipit.Phoenix artinya dia ingin mengasosiasikan dirinya Pipit yang seperti burung api Pipit kemudian klubnya di Eagle Pipit yang seperti burung elang kalau misalkan Pipit Pipit perkutut gitu kan kan gak enak atau Pipit perkici kan gak enak kayaknya Pak Boy udah mulai masuk pembulian komnas saham ada teman disini jadi itu contoh-contoh sekali lagi sama seperti tadi pada waktu anda mencari bahan emang anda harus punya banyak referensi jadi boleh dari membaca mengamati atau juga nonton kira-kira seperti itu mudah-mudahan lah dengan adanya itu pasti akan mudah untuk anda membuat bahan dan menyusun cerita mungkin Pipit ada mau nambahin Pipit menurut saya kita pakai growth mindset saja walaupun growth mindset itu percaya bahwa kita pasti akan ada progres walaupun sedikit demi sedikit yang salah adalah kalau kita tidak mencoba jadi kalau misalnya teman-teman mau kalau saya ada alasan pribadi kenapa saya tidak kontes beberapa tahun ini tapi kalau teman-teman apalagi masih baru ikut aja kontes terus humor kalau ada walaupun kita tidak lucu katakanlah ya tapi prosesnya itu pasti ada progres yang bisa kita dapat dari pengalaman itu dan suatu saat kita bisa menjadi Mr. Bean siapa tahu kan 30 tahun lagi 40 tahun lagi minimal kita terlihat seperti Mr. Bean 40 tahun lagi gitu kan jadi pasti ada jalan pasti ada progres ya seperti kata Pipit ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit tapi kadang-kadang itu salah juga Pip kalau saya ya apalagi kalau misalnya lihat Elios ya sedikit demi sedikit lama-lama nek juga gitu enggak Pak Boy brutally honest brutally honest enggak itu contoh-contoh aja contoh-contoh soalnya sedikit-sedikit ada Elios sedikit-sedikit ada Elios sedikit-sedikit ada Elios bener gak nah cuman saya main-mainkan aja kayak tadi itu ada pribahasa yaudah kita kita ini aja apa namanya kita plesetkan aja pribahasa itu gimana Pak Yusuf ada komentar Pak Yusuf sedikit-sedikit ada Elios sedikit-sedikit ada Elios banyak-banyak jadi enak emang eh jangan bilang gitu loh Pak Yusuf Pak Yusuf sedikit-sedikit dia ada terus iya waduh kalau yang ngomong Pak Yusuf ini kurang kurang palit sebetulnya kita juga bisa ngerosting Pak Yusuf cuman jangan disini lah nantilah kita beri kesempatan pada Agustinus suatu saat untuk rusting balik dia tidak ada dendam bener kan dari hari ini istri itu istiga kata Pak Boy two is one nah baru Agustinus itu istri jadi teman-teman sebetulnya yang saya sampaikan tadi tuh sekaligus saya praktek aja gitu jadi saya menyampaikan materi sekaligus praktek supaya bisa bisa ingat gitu karena kadang-kadang kalau sampai saya nyampaikan materi seperti saya ngajar misalnya di di kelas gitu ya di GRP ya pasti gak seperti inilah gitu karena ini konteksnya kan pidato humor jadi itu adalah bagaimana saya anggaplah saya ini sekarang sedang pidato humor kemudian saya menyisipkan unsur-unsur humor di bagian-bagian yang tepat appropriately jadi menyisipkan unsur-unsur humor di bagian yang tepat sehingga itu ceritanya itu jadi utuh dan kemudian dari satu poin ke poin berikutnya itu bisa nyambung kira-kira seperti itu saya mau tanya nih ya kalau misalnya di kontes humor apakah roasting orang itu mengurangi penilaian juri kalau menurut saya sih tidak apalagi kalau dia di roasting dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan realita terus kemudian sesuai dengan latar belakangnya kita hanya make fun of him atau of her jadi gak masalah gitu nah saya ada satu hal lagi yang mungkin yang saya perlu tambahkan teman-teman mohon maaf ya beberapa kali saya mendengarkan cerita-cerita lucu tapi terus terang saya udah tahu cerita itu saya pernah lihat di internet saya pernah lihat di whatsapp group gitu nah jadi mohon kalau misalkan anda ikut kontes sebaiknya yang genuine ya artinya yang memang asli dari anda karena ya mohon maaf mungkin seperti orang-orang seperti Pipit itu banyak sekali bacaannya terus kemudian banyak sekali informasinya sehingga dia tahu ini saya udah pernah dengar ini sudah saya pernah dapat gitu jadi sehingga itu nanti akan boleh dikatakan tidak menambah nilai malah bisa jadi kalau dibandingkan dengan lain yang genuine yang genuine itu bisa lebih tinggi nilainya kira-kira seperti itu mungkin saya mau menembahkan Pak Boy tentang roasting saya pernah lihat beberapa tahun yang lalu kontes di distrik waktu itu masih ada humor ya yang menang itu roasting di sini ya betul jadi walaupun dia gak roasting anggota Toastmaster tapi dia roasting saudara-saudaranya dan dia menang tapi masih dalam waktu itu tentang single gitu kan saudara-saudaranya itu selalu apa annoying dia soal single-single kapan nikah kapan nikah gitu-gitu jadi dia roasting keluarganya satu-satu yang selalu nanyain itu dan dia menang jadi bisa menurut saya jadi seperti kata Pipit tadi roasting itu sebenarnya paling populer ya makanya tadi roasting itu ditempatkan di nomor satu ya bahkan presiden dengan staff-staff presiden pun saling ngeroasting ya seperti itu jadi gak apa-apa kita mulai aja dari itu tapi sekali lagi teman-teman kita memang harus melakukan kajian melakukan mempelajari objek ataupun target yang akan kita roasting jadi Wijaya mungkin tahu ya saya pernah minta foto Wijaya benar gak Wijaya? benar nah itu artinya kan saya mempelajari dia dan kemudian saya minta foto dia kebetulan ada foto dia yang lagi botak pada waktu itu nah itu jadi propertinya saya ya nah kemudian nanti siapa tahu nanti satu saat saya juga ketemu Yeni saya pengen ngeroasting Yeni saya pasti akan cari-cari informasi tentang Yeni terus kemudian kemarin udah dapat nama suaminya Ruby ya benar deh nah itu bisa jadi bahan saya juga tapi gak usah dulu ya kan nah jadi sekali lagi teman-teman ada satu hal lagi ini mungkin terkait dengan jam terbang ya jam terbang juga jadi kalau ditanya kenapa Anda bisa juara? karena saya punya jam oh saya juga punya jam jam Anda apa? jam saya Seiko jam saya apa namanya Alba oh beda Pak kalau jam saya jam terbang makanya saya bisa juara jadi itu bedanya jam terbang dengan jam merek Casio merek Alba merek Seiko itu beda nah terakhir teman-teman saya ingin sharing juga saya dan Pipit itu kan orang yang tidak humoris ya tapi kami berdua pernah menjadi juara humorous speech contest soalnya cuman kita berdua ya waktu itu ikut kontesnya Pak Boy dua orang kita waktu itu ini dia mulai jadi waktu itu saya menggunakan cara-cara ini jadi saya mempelajari situasi mungkin Pipit masih ingat saya gak tau Pat Wijaya udah ada atau belum ya pada waktu itu di area kan yang paling biasa yang paling umum salah satu persyaratan adalah Anda ingat gak foto snapping is not allowed during the contest is not allowed foto snapping and video video is not allowed ya pada waktu itu saya menggunakan act out menggunakan acting saya foto selfie di situ ya saya selfie satu-satunya yang bisa mengambil foto saat ini cuman saya saya bilang begitu sebagai openingnya nah akhirnya orang kan langsung ini ya langsung apa takjub lah kira-kira gitu jadi saya memanfaatkan satu hal yang sama sekali tidak bisa dilakukan sewaktu kontes kalau dulu kan kita kontesnya ini ya fisik ya jadi gak boleh ngambil foto gak boleh ngambil video saya pada waktu berselfie-selfie gitu nah dari situ saya membukanya karena itu sudah beberapa tahun yang lalu saya masih tahu ke teman-teman kalau Pak Boy kalah waktu itu gara-gara selfie jadi disqualifikasi sama enggak lah Pak Boy gak tahu jadi karena sudah beberapa tahun jadi saya buka sekarang ya Pak Boy kayaknya gak malam loh Pak Boy oke oke gimana teman-teman yang jelas tadi materinya tadi saya sudah sampaikan Pipit juga udah ya nanti teman-teman silahkan dilihat-lihat lagi terus kemudian diingat-ingat kembali dan kemudian yang paling penting seperti kata Pipit tadi yaudah kita praktek aja jadi bila ada misalkan kontes humor baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris Anda jangan malu-malu ikut aja disitulah Anda ingin menunjukkan ingin melatih apa yang sudah Anda pelajari dan kita doakan semoga salah satu kontesan kita Boris ya bisa juara pada tanggal 1 besok dan kalau dia juara namanya akan diganti jadi humoris now we've come for circle yuk foto sekali ya terakhir oke oke penutupan semua buka tapi sekali tapi tetap saya minta tolong Pipit untuk foto siap siap teman-teman silahkan buka kameranya klub MMPC umurnya semua 82 tahun jadi maklumlah yang dibuka apanya itu tadi hampir semuanya tolong katika jangan yang lain ada Bu Elis Bu Elis Bu Ati ya Bu Rona mungkin kemarin Bu Rona masih nonton sambil pakai duster gitu seperti yang gak tahu hari ini pakai apa Bu Rona pakai duster kayak hari ini silahkan gak malu-malu biasanya kalau yang belum mau buka oh wah iti masa sih gak buka Eleos sayang banget ini Eleos Eleos Emelda Emelda Huta Barat Emelda ini Kak Agus sudah capek loh tangannya dari tadi gini oke kita tahan dulu ya oke satu dua tiga oke sudah oke Eleos paling ke kamar mandi itu ya nanti saya taruh foto pinguin aja untuk ganti Eleos oke teman-teman terima kasih ya mudah-mudahan bermanfaat oke terima kasih oke terima kasih sampai jumpa lagi bye 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 bye